Beralih ke sorotan lain, penghentian Liga 2 membuat pemilik FC Bekasi City Atta Halilintar bingung terkait kelangsungan gaji para pemain klub berjuluk Sikuda Hitam. Lebih lanjut, Atta akan membicarakan soal kelanjutan pembayaran gaji pemain FC Bekasi City di pihak manajemen. Atta belum bisa memastikan arah bisnis klub usai PSSI resmi menghentikan kelanjutan Liga 2 2022-2023 Kamis lalu. Atta mengatakan sudah berinvestasi besar dalam industri sepak bola. Kan di industri ini tuh ada pemain yang harus dipikirin, harus ada pelatih, harus ada segala macem. Jadi kalau orang, apalagi saya kan sama brother saya tuh Putra Seregar udah investasi banyak, terus misalnya tidak tercapai dengan baik, pastikan akan kecewa ya. Ya, dimanapun itu loh. Nah, soal gaji gimana? Nah, itu aku belum tahu sih ya. Namanya kan, nggak mungkin juga klub-klub di Liga 2 misalnya dia berhenti, terus dia harus ngegaji tuh nggak mungkin gitu ya. Senin siang, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainurin Amali melakukan audiensi dengan perwakilan klub Liga 2 di kantor Kemenpora. Menpora berjanji akan membantu klub Liga dan juga Tiga untuk mencarikan solusi terkait penghentian Liga bersama PSSI. Para perwakilan klub menilai dihentikannya kompetisi akan berimbas pada matinya promosi degradasi di Liga Sepak Bola dalam negeri. Mereka menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kompetisi di Liga 2 yang sudah diumumkan untuk dihentikan. Nah, setelah saya mendengarkan itu, kemudian saya menyampaikan saya akan mencarikan jalan keluar, saya akan komunikasi dengan PSSI, dengan ESKO, kemudian dengan pihak-pihak yang terkait. Siapa tahu masih bisa dijalankan.